Halo semua kembali lagi sama aku gimana kabar kalian semoga kemarin baik hari ini baik dan besok jauh lebih baik lagi kita bakalan main survival heroes lagi sebelumnya kita bahas tanker dan warrior sekarang kita bahas assassin langsung aja kita ke training campnya Oke untuk kasus sendiri ada tiga dafoy dagger ada fog sama julien lead disini tulisannya curfet blade ya namanya julien ya enakan julien aja julien lead yang pertama yang menurut gue yang paling sakit yang pertama adalah void yang kedua fog yang ketiga ya si yulinsin tuh sendiri eh untuk harganya karena murahan yang void lead ke langsung aja kita udah pake void lead ke udah pake gua pake gentleman ketika kalian udah skill 1 skill 1 itu ngelarin kayak pisau dan langsung ketiga itu biasanya musuh tinggal 50% darahnya makanya gua pake yang ini tapi ada juga yang pake ini crown ini buat ngebakar ada juga yang pake ini buat critical nya dia kalau ini ini gua pake yang ini hurrican ini ini ada dua macam ada yang pake critical tech speed ada juga yang ini mengurangi defend musuh sebanyak 30% gua pake yang ini buat susnya susnya bisa pake ini tapi harus hati-hati juga karena ini tipis banget darahnya kita cobain mana nah ini satu dua tiga satu dua setelah keburu mati setelah tiga kali akan ada tanda di atas itu satu dua tiga langsung skill 3 creset satu nah satu dua tiga skill 1 nya juga sama memberikan tanda juga kita akan creset terus-menerus nah tuh tuh dua kalau udah dua tiga balik lagi gini setelahnya balik lagi nah lagi terus sampe terus biasanya dua kali combo udah pada mati satu dua tiga kalau gak salah kalau udah ada tanda jami kalian bakal tambah ada 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 pengurangan dikit ada kok kelihatan keduanya nah jaraknya bisa buat ngejar musuh buat ini buat hilang juga buat lari juga bisa nah ini jaraknya aslinya segini tambah skill 2 bisa nambah nah kan gede area nya buat ngejar musuh biasanya next next itu ada fog bleed fog bleed ini juga cukup sakit oke satunya ngejar musuh skill 2 nya kenokam musuh setiap basic attack yang mengenai musuh maka akan mengurangi cooldown nya sebanyak 1 detik skill 3 nya harus digunai sama skill 2 dan damangnya tambah sakit kalau enggak damangnya biasa aja hmm kayaknya ini salah karena skill skill 3 nya cukup lama cooldown nya jadi ini dirangingin 2 kalau cooldown nya cuma 15 detik itu baru p banget atau enggak kayaknya ada di bottom nah pakai yang ini buat ngurangin sama nih 20% jadi 80 detik cuma speed nya agak lama aja kurang 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik gitu lock up harus pas ya timing nya oke next, next ada Yulin lead nah setelah 5 detik kalian bakalan mode steal gak keliatan sama musuh nih kalian gak bakalan diserang nih skill 1 nya narik musuh skill 2 nya buat ngejar damage nya juga cukup sakit cuma harus satu-satu gak bisa area gitu skill 3 nya gue suka cincong 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 nah cuma cuma kalau kalian pada mode steal terus ketemu musuh yang pakai celana celana yang ini ini sumo shield block damage skill item 1x atau gak yang ini yang mana sih nah sumo shield block skill 1x buat ngeblok 1x skill kalian misal wah ada musuh nih kita skill mereka gak bakalan kena damage untuk satu kali itu gue pernah itu kok gak berkurang ternyata ada dia pakai celana yang itu untuk ngeblok 1x skill kita itu berguna banget buat 10 skill pakai itu dan ini sangat berguna banget ketika kalian ada gak hmm gak ada ya ada potion yang namanya potion steel bisa ngilang ketika kalian udah di akhir-akhir dan kalian sendiri pakai mode steel tambah mode ini itu sangat gigih banget gak terdeksi sama sekali cuma kalau mereka pakai yang nah ini scoot ini yang namanya scoot kalian bakal terdeteksi sih pada akhirnya cuma akan memperlambat aja untuk musuh menemukan kalian tapi paling sakit masih tetap si void bleed si void dagger ding dengan dengan presentasi menang ya 80% lah kalau pakai void dagger kalau gak bisa pakai hmm contohnya ada sih tadi kalau gak salah di pertandingan gue yang terakhir nah ini dia pakai dagger dua-duanya cuma dia gak bisa main tuh malah gak di damage harusnya dia paling tinggi dan gue pakai nah gue pakai ini pakai magi malah yang paling tinggi dan damage yang diterima yang paling gede adalah gue entah mereka main atau gak ini berasal dari Thailand semua ya biasalah Thailand oke sampai disini videonya tentang assassin jika ditanyakan komen aja di bawah thank you udah nonton dan kemudian dan Terima kasih.